Desa Semedo, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah merupakan sebuah desa yang terkenal sebagai sentra penghasil gula kelapa terbesar di Banyumas. Dalam satu hari, desa yang berada di ketinggian 300 meter di atas permukaan laut ini mampu menghasilkan produk gula kelapa sebanyak 3 hingga 4 ton per hari. Dari 1.700 kakak di Semedo, lebih dari seterahnya bekerja sebagai petani gula kelapa. Produksi gula kelapa di desa seluas 612 hektare ini mengalami peningkatan pesat sejak masuknya Program Keluarga Harapan atau PKH dari Kementerian Sosial di tahun 2013. Pada saat itu, melalui pendampikan PKH, para petani gula kelapa merubah hasil produksi dari bentuk gula batok menjadi gula kristal atau gula semut. Dengan begitu, harga jual produk gula kelapa meningkat. Para petaninya pun gini memperoleh penghasilan 2 hingga 3 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Dan hari ini, saya berkesempatan untuk melihat aktivitas petani gula kelapa di desa Semedo. Hari ini kita berada di desa Semedo, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dan hari ini kita akan melihat proses pembuatan gula semut. Dan diawali dengan pengambilan air niranya seperti apa. Dan hari ini saya bersama dengan Bapak Sakrun dan juga Ibu siapa ya, Bu? Ibu Rohyati ya. Beliau ini nanti akan mengambil niranya ya, Pak? Iya. Ini peralatannya, Pak? Iya, iya. Ini apa aja, Pak? Ini pokor. Oh, pokor. Oh, buat badannya nanti ya. Terus ini apa ini? Ini buat perang, Pak? Arit. Oh, Arit. Ini buat apa nanti? Mangkas. Oh, gitu ya. Pak, saya ditunjukkan nanti bagaimana cara pengambilannya ya. Boleh ya? Boleh. Coba, ini kayaknya enteng ya, Pak ya? Boleh saya panggul, Pak? Boleh, Pak. Coba ya? Ternyata berat banget, Pak. Lewat jalan mana? Jalan sini? Oke. Ayo. Lewat sini ya. Setiap pagi hari, para petani gula kelapa memanjat 20 hingga 40 pohon. Mereka mengambil wadah air nira yang sudah terisi, yang telah dipasang di hari sebelumnya. Wadah nira yang diambil kemudian diganti dengan wadah yang masih kosong. Jika beruntung, 20 pohon kelapa dapat menghasilkan 5 kg gula kelapa. Hari ini dapat berapa, Pak? Cuma segini. Oh, segini ya, Pak. Iya. Oke, oke, oke. Dalam satu hari, Bapak, kira-kira kuat panjat berapa pohon ini? 32 pohon. 32 pohon? Iya. Luar biasa ya, Pak. Iya. Pernah jatuh nggak, Pak? Pernah. Pernah jatuh ya? Iya, oke. Tidak tadi. Oke, ya. Kita akan pindah lagi ya, Pak, ke ambil tempat yang lainnya. Iya, sana. Oke. Lewat sini ya, Pak, ya. Iya. Di sini? Iya. Ini Mas Ahmad. Siapa nih? Oh, Mas Ahmad. Iya. Ini istrinya penerima PKH juga. Oh, penerima PKH juga? Jadi pendaras juga. Oh, gitu ya. Jadi di desa Semedo ini banyak, Pak, yang menjadi penderes di Air Nira ini. Ada kira-kira berapa orang? Seribu orang. Seribu orang? Iya. Hmm, gitu ya. Yang tergabung dalam anggota PKH menjadi penderes itu berapa orang kira-kiranya? Sekitar 300-an. 300-an ya? Iya. Oh, gitu ya, Pak, ya. Jadi selama ini Bapak membuat gula kristal ini ya? Iya. Iya. Ada nggak, Pak, Bu, mungkin manfaat ketika Anda sudah menjadi anggota PKH selama ini? Ada perubahan nggak? Ada perubahan. Ada perubahan yang... Mungkin Bapak bisa sedikit ceritakan? Ya, dulu kan sebelum ada PKH kan bikinnya gula cetak. Oh, gula cetak itu apa, Pak? Gula batok. Oh, gula batok. Oh, gula batok. 17 ribu, ya. Bapak itu tahu hal itu dari mana, Pak? Dari Mas Birin. Oh, Mas Birin, ya. Mas Birin itu siapa? Itu yang pendamping PKH. Oh, pendamping PKH. Pendamping PKH. Iya. Jadi tugasnya di situ? Yang mengajarin itu segala macem. Oh, itu. Ngajarin gula semut, gula rempah, gula curah, segala macem. Ada piring lidi, ada yang mangkok dari sampah. Banyak, ya. Berarti dengan adanya PKH itu meningkatkan taraf hidup masyarakat di sini, ya? Luar biasa sekali, ya? Banyak sekali. Gimana, Mas? Saya juga sudah cukup. Apa namanya? Sudah hasil. Hasilnya sudah mencukupi, lah, ya. Saya juga sudah mau pengen keluar. Keluar, Mas? Kenapa, Mas? Karena sudah mencukupi. Oh, gitu. Jadi, Masnya ini pengen mandiri, gitu, ya? Iya, pengen mandiri. Oke, oke. Jadi, selama ini memang PKH bermanfaat sekali buat di sini, ya? Iya. Ngomong-ngomong sudah hujan ini. Terima kasih buat kita semuanya, ya? Iya. Kita melanjutkan perjalanan semuanya. Masih-masih, munggu? Saya juga mau lanjut, ya, Mas. Iya, Mas? Ayo, Pak. Adalah Ahmad Sobirin, pendamping program Keluarga Harapan atau PKH di desa Semedo yang memiliki peranan besar dalam meningkatkan kualitas produksi gula kelapa. Setiap sebulan sekali, Sobirin melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau yang biasa disebut P2K2 dengan para penerima manfaat PKH. Dari sinilah, ide merubah produksi gula batok menjadi gula kristal itu muncul. Kanan, kiri, atau tengah? Saya pun penasaran, ingin melihat kegiatan P2K2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sobirin. Mas Sobirin, tadi saya lihat sepertinya menarik sekali ini. Lagi melakukan apa ini, Mas? Ini kita sedang melakukan P2K2. P2K2? Ya, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Mungkin saya sedikit dijelaskan apa ini. Kalau P2K2 ini adalah program wajib seluruh peserta atau KPM, PKH. Dalam P2K2 ini, kita akan membahas banyak materi. Salah satunya memang materi usaha, materi pendidikan, dan lain sebagainya. Agar bisa merubah cara perilaku mereka, termasuk cara berpikir mereka. Dan pada akhirnya, pada endingnya adalah mereka bisa mandiri. Mereka sedang, ini yang dibahas apa ini hari ini? Kalau hari ini kita masuk di modul 2 tentang PKPU, yaitu pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Jadi, ini desa dampingan saya, ini mayoritas adalah pengrajin gula kelapa. Nah, pada hari ini kita coba mengenalkan inovasi yang dulunya mereka, atau biasanya mereka produksi gula cetak yang harganya Rp7.000, 1 kg. Kita coba kenalkan dengan produksi gula semut yang harganya bahkan 2 kali lipat lebih. Sampai Rp17.000, 1 kg ya. 1 kg dengan mengubah saja pola produksi. Ya, begitu. Sejauh ini perubahannya apa nih, mas? Mungkin dampak yang didapat di masyarakat itu? Alhamdulillah, ini dampaknya memang terasa sekali. Salah satunya memang KPM sendiri sudah menyatakan graduasi. Bahkan dengan kesadaran sendiri melakukan graduasi karena merasa sudah pendapatan seri-serinya sudah naik. Bahkan kita bisa 1 bulan bisa 2-3 KPM dengan sendiri mendaftarkan untuk graduasi. Boleh nggak mas saya ikut duduk di sini? Oh, boleh sekali. Sambil menimba ilmu sama semuanya ya ibu, boleh ya? Boleh. Saya duduk di sini ya mas ya. Kita lanjut ibu ya. Oke, jadi tadi kita sudah tenang. Air nira yang sudah diambil dari pohon. Selanjutnya masuk ke dalam proses pengolahan. Kali ini, giliran ibu-ibu yang bertugas mengolah air nira hingga jadi. Selamat sore ibu-ibu. Iya, selamat sore. Lagi bikin apa ini ibu? Wah, dari harumnya, baunya harum sekali ini ya. Gula kristal. Oh, begitu ya ibu ya. Ini caranya gimana ibu? Dari air nira, terus direbus, terus sampai mengental. Sampai mengental ya. Kira-kira sampai berapa jam ini? Sampai 4 jam. 4 jaman ya. Berarti kalau itu sampai benar-benar ini ya, mengental ya. Terus selepas itu? Sudah keras, gaduh-gaduh terus, terus keras, terus diserut sama lah itu. Oh, gitu ya. Ini berarti tergabung dalam kelompok anggota PKH ya, ibu ya? Iya. Oh, gitu. Semuanya di sini ya? Iya. Luar biasa ya, ibu ya. Dan saya dengar-dengar tadi katanya ada yang sudah keluar ya, graduasi dari kepesertaannya menjadi anggota PKH ya, ibu. Siapa, ibu, kalau boleh tahu? Iya, saya sendiri. Ibu sendiri? Iya. Ibu siapa namanya? Asih. Ibu Asih? Iya. Oh, gitu. Jadi, kalau boleh tahu, bu, kenapa ibu memilih untuk graduasi ataupun keluar dari kepesertaannya dari anggota PKH? Ya, karena penghasilannya sudah mencukupi. Oh, gitu. Jadi, ibu juga usaha seperti ini? Iya. Ini kan yang mengajarin pendaping. Oh, ada yang ngajarin juga? Iya. Dulunya kan cetak. Penghasilannya belum banyak. Terus sekarang sudah, alhamdulillah. Kalau dulu sebelum menjadi gula yang lebih modern ini berapa, bu? Dari gula sebelumnya? Gula apa? Gula cetak. Berapa harganya? Per kilonya Rp 7.000. Rp 7.000. Itu tahun berapa, bu? 2012. 2012, ya. Sekarang, setelah perubahan menjadi gula ini? Sekarang per kilonya kan Rp 17.000. Rp 17, ya. Oh, iya, iya. Jadi, dengan adanya usaha seperti ini bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat di sini, ya, bu, ya. Luar biasa ini, ya, bu, ya. Ya, ibu Asih, setelah gula ini jadi, kemana pemasarannya, bu? Kalau gula sudah jadi, dikemas, terus dijual ada yang ambil dari bakul. Oh, gitu. Terus, dengar-dengar sih sudah sampai ke luar negeri. Wih, sampai ke luar negeri. Luar biasa, ya. Jadi, gula ini sampai ke luar negeri, ya. Oke, mudah-mudahan usaha ini semakin sukses, ya, bu, ya. Oke, kita lanjutin masaknya, yuk. Ini mau dimasukin ini, ya? Iya. Oke, ini. Ini apinya, akhirnya perlu dipedihkan lagi, ya, bu, ya. Ini bisa dipasukin, bu. Ini sudah jadi proses pembuatan gula kristal, alias gula semut, ya, bu. Mari kita bungkus, ya, bu, ya. Iya, iya. Oke, bu. Ini, bu. Kita akan bungkus bareng-bareng. Nah, ini dia. Kita akan mulai proses pembungkusannya, ibu, ya. Ibu, kalau boleh tahu, bu, nanti gula kristal ini dijual berapa harganya, bu? Ini yang udah... Ini adanya apa aja? Ini rempah. Oh, rempah. Rempah. Selain rempah, ada yang... Ada jai. Yang murni juga ada. Yang murni ada. Yang murni ada. Original. Kalau yang original berapa, bu, dijual? 17 ribu. 17. Itu segede berapa, bu? 17 ribu. 1 kilo. 1 kilogram. Ini berapa kilo, bu? 1. Ini 1 kilo, ya. Kalau yang original, itu 17 ribu. Terus ada juga rasa-rasa yang lain? Rasa-rasa yang lain ada. Apa, bu? Rasa jai, rasa temulawang. Itu berapa harganya? Itu yang curah, 45 ribu. Terus ada lagi yang lebih tinggi lagi? Ada. Rempah. Rempah dijual berapa? 70. 70, ya? Wah, berarti ini dari 17 ke 70 bisa meningkatkan perekonomian kita semuanya, ibu. Iya, iya. Luar biasa. Ini apa, bu? Ini gula semut telapak. Nah, kalau ini apa ini? Bedanya sama ini? Iya, itu kan beda. Ini kan udah dikemas. Oh, udah dikemas. Iya, 1 per 4 kilo buat perorangan. Oh, gitu ya. Kalau penjualannya? Penjualannya rempah. 60, 1 per 4. Oh, gitu. Itu ke perorangan. Apa ini ke perorangan? Kalau yang ini? Oke. Itu ke agen. Oh, ke agen. Nah, mudah-mudahan sukses ya, bu, ya? Mari kita gugus lagi, ya, bu, ya? Iya, oke. Saya bantuin-bantuin. Masa bantuin, Pak. Ini gulanya berbentuk seperti ini, ya, bu, ya? Wow, misalnya ini bu saya baru pernah lihat, ini. Terima kasih telah menonton! Iya, saat ini kita berada di tempat penjualan ataupun agen. Dan ini para pengrajin miranya sudah siap untuk menjual dengan mereka. Kita akan interview berapa nanti kira-kira harganya, ya? Iya, sih. Iya, mau kembangkan padulannya. Kalau orang sampai, kalau orang sampai, paling memakna sedikit lah, kayak gue. Kalau paling paling baik, itu kalau orang-orang itu? Itu lorong, Pak. Itu lorong, orang kuat. Itu juga. Pas pitung buruh. Pitung buruh baru saja ngode lah. Kan janya larang, Pak. Iya, sih, iya. Tapi naik di tempat penawaran, guys. Padahal ini sedikit banget tadi, ya. Naik oleh, we. Semua orang-orang itu kan berbentuk banget. Iya, bisa lah. Dan ibu sekarang sedang melakukan transaksi tawar-menawar. Sedang menaikkan harganya. Tadi saya lihat, ini ada sekitar harganya Rp70.000. Hitung-hitungnya naik reka, pitung buruh jadi anuis pas, Pak. Pas, 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 pas. Pas, pas. Ibu, dapat berapa, Bu, penjualan hari ini, Bu? Itu kan gunanya... Berapa? 16.1. Oh, dihargai sama Bapak Agen ini berapa? 70. 70, ya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Tapi sudah lumayan ya, tinggi. Tadi minta berapa, Bu? 72. 72, iya. Tapi enggak mau, katanya, mahal. Apa, enggak bisa jualnya, katanya. Mungkin nanti Bapaknya enggak bisa jual, ya, Bu? Iya, 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 oke, oke. Boleh, ya? Boleh, ya, bisa. Ya, bisa, boleh. Iya, bisa, Pak. Bayar lunas, ya. Wah, mantep, ya, Bu. Hari ini beliau mendapatkan penghasilan uangnya sebesar Rp1.200.000, Rp1.127.000, ya, Bu, ya. Nanti ini mau diapain, Bu, uangnya? Ya, buat kebeluhan sehari-hari, terus buat, ya, makan, sama buat modal lagi. Gitu, ya. Sama beli susu anak. Ya, bisa muter lagi, ya, Bu, ya. Oke, Bu, mudah-mudahan sukses buat ibu dan warga sekitar, ya, Bu, ya. Sudah penjualan hari ini, dan saatnya kita pulang. Oke, mari, Bu, yuk. Siapa lagi? Bumi Pertiwi, negeri dan kaya dan subur alamnya. Jika warganya dapat memanfaatkan dengan baik, maka alam pun akan memberikan kemakmuran bagi kehidupan keluarga. Dengan meningkatkan pendapatan keluarga, kita berharap tidak ada lagi keluarga yang kelaparan, tidak ada lagi anak yang kekurangan gizi, dan tidak ada lagi anak yang putus sekolah. Karena merekalah yang akan menjadi generasi harapan bagi negara yang kita tinggali saat ini. Indonesia menyimpan kekayaan alam dengan sejuta potensi ekonomi. Jika manusia dapat memanfaatkannya dengan baik, bukan tidak mungkin alam akan memberikan kemakmuran dan hadirnya program keluarga harapan atau PKH. Di desa Semedo Banyumas ini, sedikit banyak sudah berkontribusi dalam merubah pola pikir masyarakat, sehingga mereka mampu untuk meningkatkan penghasilan ekonominya, serta bisa keluar dari jerat rantai kemiskinan dan hidup sejahtera. Dari Semedo Banyumas, Yudi Saputra. Sampai jumpa. Sampai jumpa.